Nah Pak, ke depan Pak, seandainya memang bajakah ini sudah dikeluarkan dari Balai POM, bahwa ini boleh untuk digunakan oleh masyarakat, nanti langkah dina kesehatan bagaimana Pak untuk pengawasan dan sebagainya Pak? Nah tentu, kalau ini sudah diresmikan, sudah ada keputusan resmi dari Balai POM, tentu kita akan melakukan pendataan dari dina kesehatan sebagai yang bekerja sama dengan Balai POM kan, pengawasan kepada masyarakat. Jangan sampai tungguan-tungguan yang tadi dikatakan sebagai bahan baku untuk obat ini, diperjual, bebaskan oleh masyarakat juga tidak boleh, karena harus melalui pengawasan tadi. Jangan sampai masyarakat menggunakannya secara bebas, nanti takarannya seperti apa, dosisnya seperti apa kan harus jelas. Ini yang harus kita pahami. Betul, nanti kelebihan dosis berdampak pada kesehatan yang lainnya. Kekurangan dosis malah akan menyebabkan kekebalan baginya, itu yang perlu kita hawasi, sama-sama dengan, terutama dengan Balai POM. Jadi masyarakat juga harus jeli lah apa ya? Masyarakat harus jeli, menggunakan obat itu atau menggunakan bahan-bahan obat harus sesuai dengan prosedur. Nah kita menghimbau dari dina kesehatan, gunakanlah obat atau bahan obat itu dengan prosedur yang jelas. Kita boleh sembarangan.